Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di Alkan Zai TV Kali ini kita akan bahas masalah logo atau simbol dolar di video youtube Bagi youtube kreator, tentu sudah tidak asing lagi dengan logo dan simbol dolar yang ada di dashboard ya Logo dolar ini memiliki beberapa warna Dan masing-masing memberikan arti tersendiri mengenai status monetisasi pada video kita Nah bagi teman-teman yang belum mengenali logo dolar pada video youtube Berikut penjelasannya Yang pertama logo dolar abu-abu dengan garis lurus Logo dolar abu-abu ini biasanya ada di video yang belum dimonetisasi Atau memang mungkin kita sengaja menonaktifkan monetisasi video kita tersebut dengan alasan tertentu Bagi channel yang sudah dimonetisasi oleh google adsense Kita cukup mengaktifkan kembali monetisasinya Caranya buka youtube studio, pilih video dan klik logo dolar yang berwarna abu-abu pada menu monetisasi dan pilih aktif lalu simpan Sedangkan bagi channel yang belum dimonetisasi Segera penuhi dulu persyaratannya dan daftar ke google adsense hingga diterima Selanjutnya kedua logo dolar full hijau Nah ini merupakan logo dolar yang paling banyak disukai oleh para creator Karena logo ini menandakan bahwa video kita sudah ada iklannya dan dapat menghasilkan uang Dan video ini juga sangat aman dari pelanggaran kebijakan youtube Serta ramah bagi pengiklan Makanya pastikan video yang kita upload selalu memenuhi kriteria persyaratan monetisasi youtube Selanjutnya yang ketiga logo dolar hijau separuh atau setengah Pada video kita yang mendapat logo ini Menandakan bahwa video tersebut masih dapat dimonetisasi dan tetap menghasilkan uang Namun yang membedakannya adalah bahwa Penghasilan video itu akan dibagi dengan Orang yang memiliki hak ciptanya Misalnya video cover, musik, dan kasus hak cipta lainnya Selanjutnya yang keempat logo dolar kuning Video yang mendapat logo dolar kuning ini Menandakan bahwa video tersebut teridentifikasi sebagai tidak sesuai dengan Sebagai tidak sesuai untuk sebagian besar pengiklan Makanya pada video yang kena dolar kuning ini Nantinya iklan yang akan tampil itu akan sangat terbatas Atau bahkan tidak ada sama sekali Hal ini bisa disebabkan dari kontennya Thumbnail, judul, deskripsi, juga tagnya Yang mungkin mengandung syara, kekerasan, konten sensitif, dan sebagainya Namun video tersebut tetap dapat dibutar sepenuhnya Dan jika kita merasa video tersebut tidak terdapat kesalahan Maka kita bisa minta peninjauan ulang Selanjutnya yang kelima logo dolar hitam dengan garis miring atau coret Jika kita melihat adanya logo dolar hitam di coret seperti ini Ketahui lah ini merupakan logo dolar yang paling fatal Artinya video kita ditolak untuk dimonetisasi oleh youtube Dan tidak dapat menghasilkan uang dari iklan Itu dikarenakan video kita sudah melanggar peraturan youtube Seperti mengandung harcita orang lain Atau klaim konten id Nah sebatas itulah penjelasan pada logo dolar yang sering muncul di youtube Jadi sebaiknya kita jika ingin bermitra dan mendapatkan penghasilan dari youtube Dalam membuat video harus selalu Harus selalu mengikuti pedoman komunitas dan peraturan youtube Hindari re-upload, hindari video sensitif Dan hal-hal lainnya yang dilarang youtube Selengkapnya bisa kita baca dan pelajari disini Buka dashboard youtube studio Kemudian scroll ke bawah Dan klik ketentuan penggunaan Nah disini banyak hal penting yang perlu diketahui oleh konten kreator Agar apa yang kita kerjakan sesuai dengan peraturan youtube Dan nantinya membuahkan hasil yang maksimal Baik teman semua para konten kreator Sampai disini dulu video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa dukung channel ini dengan klik subscribe Like, comment, and share Agar kami dapat terus update video-video yang lebih baik lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!